Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tip sukses berbudidaya lebah madu apis cerana atau lebah kelanceng atau trigona pemirsa ini saya punya 2 jenis pemirsa ada jenis leviset dan apis cerana ini saya menanam bunga AMP pemirsa air mata pengantin bertujuan untuk lebah, makan lebah supaya lebah itu mencari makan tidak jauh-jauh khususnya untuk lebah kelanceng pemirsa karena ada jarak radius kelanceng itu paling jauh 100 meter pemirsa apalagi tempat saya kadang-kadang ada angin kencang pemirsa jadi untuk mengantisipasi kelanceng itu bisa pulang kembali dengan selamat tidak terbawa angin dan ini saya tanam di samping rumah pemirsa ini usia paling baru 6 bulan pemirsa sudah mulai berbunga dengan cara dirawat dipupuk pasti cepat berbunga pemirsa ini sungguh luar biasa pemirsa bunganya tidak ada putus-putusnya nyambung terus bunga sepanjang musim atau tidak ada musim ini berbunga terus setiap hari jadi cocok sekali untuk berbudaya lebah ini sumber pakan lebah pemirsa polen dan nektar pemirsa kandungannya ada 2 ini saya sudah berbudaya lebah sudah ada mau setahun pemirsa alhamdulillah lebahnya masih pada hidup pemirsa ini jenis kelanceng pemirsa levisep kalau yang api serana itu terbahnya lebih agresif dan gede dan ini saya juga sediakan bunga sakura lokal pemirsa ini juga bagus sekali pemirsa ini kandungan nektar dan polen polennya lebih lembut pemirsa jadi teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan bunga AMP ini setiap bulat-bulat itu selang beberapa hari terus mekar dan seperti ini pemirsa ini juga tidak putus pemirsa bunganya ada terus ini juga bagus ini malah yang paling banyak kelancengnya ini gerumur disini tapi kalau api serana itu tidak mampir kesini ini kesukaan bunga kesukaan lebah kelanceng pemirsa ini bagus sekali untuk sumber pakan ini polenya lebih lembut ketimbang bunga AMP lebih lembut lebih lembut lagi ada yaitu bunga markisa itu lebih lembut halus seperti tepung pemirsa ini juga bagus ini direkomendasikan untuk para peternak lebah kelanceng supaya sukses atau peternak lebah api serana dan sejenisnya karena ini adalah sumber pakan lebah jadi tidak usah jauh-jauh mensarinya tempat saya gunung tapi vegetasi vegetasi contohnya seperti bunga rambutan musiman jadi alternatif supaya kelanceng tetap hidup atau lebah tetap hidup tanamlah sebanyak mungkin bunga bungaan seperti ini pemirsa bunga krokot juga bisa itu mengandung nektar dan polen kalau resin tempat saya itu paling getah nangka atau pinus pemirsa tempat saya oke sekian dulu semoga informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat salam sukses